Wihwit sepisanan, wihwit sadurungi aku omah-omah, babar pisan, aku ora tahun duwini pepinginan kanggu urib dadi siji, karo moro tuwo. Jalaran aku ngerti, sajroning kekeluargaan ngono, menawa onorong kepala keluarga kumpul dadi siji, maksudnya, moro tuwo karo anak mantu, iku bisa diibaratake, yang kaya kapal siji nahkodane loro. Terus, yang nahkoda loro mausalah siji ono sing duwini pepinginan sing bedo, bisa dipestekake, yang tundane bakal gampang nuwake konflik landerdah. Nangeng, urib kang tak lakoni, kanyatan kang tak alami, jebol bedo karo kabeh sing tak idam-idamake sadurungi. Gagasan endah menawa aku senduwe bojo, terus aku wong loro banjur bisawrib mandiri, tetep lo gagal. Aku rabisa suwala naliko bojoku muto sake, supaya aku wong loro kudutu tetep manggon meluwang tua. Iki pawadane mergombiyan ibune diklasmi iku tau dawoh, yang diklasmi wis omah-omah kudutu tetep manggon ono ing dalem keprabon tinggalanin leluhure iku. Ia mongkowe, sing kudu manggon ing omah iku indok, ngiras pantas ngopeni wong tuamu. Kandane bojoku mau, niruake ngendikane ibune. Naliko dewee ndakjak wibit urib mandiri, sarono manggon misah yang omah dewe, miwiti urib anyar yang omah cicilan BTN. Krungu wong sulane bojoku singkoyo mangkono mau. Misdiwae, aku ya kaget, mak teratap rasane ngatiku. Dadaku rasane koyo mengkap-mengkap. Nanging pancanyo koyo mengkonoiku temenan, tembungi deklasmi singk nembe wae ndak rabi iku. Sedelo, aku rumongso jibek. Sedelo, aku rumongso legek. Aku rumongso rabi sopupo. Panduluku nyawa ngabdoh. Sajaknya, diklasmi dewee, uga banjur bisong rasa ake apa singk tak pikir. Dewae itu muli noleh. Sajak rumongso getun, marang tembung singk lagi wae keterucut diucapake iku mau. Diklasmi dewee, aku ngerti. Aku ngerti. yang bab mau mesti bakal ndade ake goreng abdiku. Wang bijen, gedong, gede, makrong-makrong. Angkahku yang wismanggon ada umah Edewe nantian iku mengumah Cilek, umah RSS. Awak Edewe wong loro mengkorak terus bisok golek penghasilan tambahan. Awet, aku Dewi iki yang lenggono kok. Yang bayarku iki mengsedih dik. Karuan nyambut gawiku iku yang mau jadi pegawai Cilek-Cilean yang saya jeneng pabek tekstil. Nggak suwan Mas Berno kerasu mendanget kepanjukan kumau. Kandanya diklasmi sajak ngareh-areh. Sajak ngaseh-aseh. Aku ya ngerti kok, Mas. Menopo panjenengan rumah sekabutan marang opo kandak aturake mau. Nangeng, iku panjen mujotake pilihan sing abad banget tumrap awa Edewe, Mas. Awa Edewe, ku demilai salah siji yang antarane loro sing podo-podo abote. Urib misah, apa tetep manggon dari nengkene. kandanya diklasmi nero saki. Karolung gue, mepet aku, sing wihwit mau, sedeku, onondipan. Aku durung awih wangsulan. Aku durung bisa gawai keputusan. Aku panjen isih kudunga ngadepi pilihan loro sing podo-podo angele. udara-udarane. Jiruning kehanan sing kaya wis keno dirani, wis tekan pantok yang pemikir mau. Sekeplasan, tak rasa ake, kaya terus ono firasat sing ngakon supaya aku kudu gelem ngalah luhih disik. Ndak sadari, falsafah saka ngendikani priayi-priayi sepuh yang sajroning uri bebraian ngono mesti ora bakal uwal saka anane ruwat rentek. Mesti ini bakal sangsoyorangpe yang ing antarane aku wang loro ora wano sing gelem ngalah salah siji. Wajangan daki-daki naliko aku wang loro lungguh ing kuade kang diular ularake dinding sesepuh desaku saperangan aku ugo isih tansah eleng. Ndkane sesepuh mau sajroning sesemahan ngono menawa wang loro lagi ngadewi perkoro siji lan sijin ora kena ngotot mengugemi kenceng narang bendere dewi. Coro timbangan ngono yang perangan sijin lagi munggah sing liane iya ku dugelem nimbangi mudun wani ngalah ngono kai jare luhur pekasane jalaran apa sing diharani ngalah iku tegesi urakuk ngalah temenan nangeng yang tetep manggon derek ono kene iki ateges aku sing melu moro tuwo oke ngono yura popo mung sing tak suwon sampeyan iya sing biso ngawur lo marang bendero loro lirai ku ngene sak liane diklas miminong kosisiyanku mengko waktune rakyobanjur kangku bapak ibu barang yang aku dewe ngono wismesti yang aku bakal luweh nengenaki bujo ketimbang wong liyo kandaku semua mituturi arpa kebiyo wai aku tetep urak kepingin yang jalaran sokoper korosing keto ekoyomong sepili iki akhirnya malah dadiga wih keputusan iki wismeng uramong keputusan sepihak aku ngelenggono lanku dungajeni obok kangwes dati keputusane wong loro yang tak gagas-gagas iki mesti ono sawi jening perkoro sing ura beres perkoro sing ura bisok uwal sokopang renngkue wong tuwa marang dek lasmi yang bab si jiki aku pancan ura ngerti babar pisang opo to sejatine sing jalari murot waku iku kok nemen temen oleh kabutan yang ditinggal dek lasmi dek lasmi iki sasedulur tunggal lera ono limo sedulur sedulur reliane wis podo umah umah kabeh kakang kakang lambak yune sing wis podo nisi umah umah ra ono sing diganduli lan dicandit kaya dine bujuku saja nasi pedek lasmiki pancan seji pancan bedo karus dur dur reliane maratu wakul anang kuwi sawi jening pensiunan waktu waktu tuwane sing kanggung ntake sisa ning uripe saiki sajak dinikmati banget kai sajak rumong so wis bebas temenan uwal so ka peraturan peraturan birokrasi sing maune tan sah ngungkung dirine bapak iku saiki sabun fungu sare sabubare siram mesdi terus lenggan ono kursi teras sinambi maus koran lan unju ane wedang kopi sing oraliyo gaweyane bojoku oralali sabun esok kudu enggal enggal diatur rake ingersane dene morotu waku wedok oratau babar pisan kok njenengane iku kresong laden bapak koyo bojoku njenengane iku hobine malah nonggo embuh apa wae sing dingin dika ake nalikong rumpi neng ngomai tonggo tonggo iku sing terang umai leksipat kui wiskundang yang kerep dati papan ngepose bocah bocah nomnoman sing podo karem umben umbenan njenengane ibuku meratuwa wedo iku saking aktif ngerrumpi nganti rersik pekarangan wai wis uratau babar pisan nurut ngentikane ibu tugas rersik pekarangan iku ugo isih lebut tugas bujuku kok aku dewe terus rumong som saake banget marang dek lasmi sing penggaweyane terus dati pirang-pirang penggaweyan penggaweyan lan penggaweyan buri iku sakliane penggaweyan kudung ladani aku minong kok wajibane marang bojo lanseng ugo tak rasa ake urake penak maneh saban esok dek lasmi iku ya isih tansah nyadong duwit soko aku kanggu keperluan bulan co padinan janjane ngono urar menda turuti jalaran gajih pensiunane bapak murotu aku kui raksak dabrek sedenge bayarku yomong piro nanging embuh piyena lari singgenah diklas mi iku saban saban setengah makso aku supaya mene duwit kanggu bulan joka butuan padinan sesasi rongsasi orang tak rasa aku kandin nanging bareng kahanan singkoy mangkini iku lumaku bunjur setahun aku kuduani nemta aku sikap bojoku akhirnya tak tanting tak kon milih salah siji milih bojo opa harap tetap melumbang tua wais orang nus kudu digondeli dek awak edewi saiki ayo podo totototo pindah umah sokokene ngenggoni umah dewe kandaku marang diklasmi sing sajak katon lesu mergot nagane sabendino tan sah koforsir lah bapak terus kepriye seng ngarep ngopene sopo jenenggan perso dewe to kahanane ibu kangkoy yang mengkono kuwi wang sulane dek lasmi kabutan nanging dek yang awak edewi terus-terusan koyong mengkene iki nganti kapan oleh bakal bisaurip mandiri karomaneh sampian iki sejati ini wis way mikir dewe anak anggung momongan wong luru ning nganti saiki tondotan dane way sajak durung ono yang awak kene terus wis sorang mungkin saiki aku njaluk keputusan musing temenan dek ora usah di kekurangan mengko janji awa edewi wawin nyoborip anyar mesti bakal pinaringan katon reman gustialah mesti bakal migate ake panyunane wong wong sing gilim nyewun kan ditumomen kegambaran indah bab kawulaning gustikang urip prasocok ing papan panggunan umay dewi ngono kaya sidane pancan kelaksanan pancan yuaduh soko sesawangan kang sariwaku biar kahananku sekloron pancan ora kaya naliko isih henderek uang tuwa kaya jumbuh karu kahanan urip ing rumah sangat sederhana prabat isen isen umahku ora perlu tak tuku ake sing sarwa larang larang tak selara saki karu kemampuan ekonomi keluarga ku sing pancan mung cukup kang sa anane sing wigati ing kene rak duduk mebiare barang barang isen isen ngomah nangeng katan termaneng ati ne wong loro sing manggone ngomah iki bisa sumorot ngerenggane uri bebraian tonggo tonggo podogra biak semana anggone ngerengkoh aku sakloron minong anggota warga anjar iki mujotake bundelan taliasih ing antarane warga si jilan si jine sing isih bisa ngugemi sifat ajen ing ajen bantu binantu jroning buat repot minong kau juting urip gotong royong isih dinemu ingkene kaprasajaning urip sing abdoh soka swasano um kerameyane kuto gede iki ngiling aku marang jaman cilianku bian naliko aku urip ing padesan kang tentrem kang ora persaingan kompetitif kaya pulai poro politisi sing podo rebut pang ngoso ngono kai ing satengah tengah ing kat tentreman kang wis wis bisa ndak ukir bebarengan karo bujuku mau dumada anway ibu mulutua kuadun rawuh terus nerambul melu cawe-cawe ngerembuk kahanan omahku sing pancen ya bedoh banget yang dibanding kekarok kahanan dalemi bapak ibu murutu aku ngetikane ibu murutu aku mau dikoyong apa wae aku isih putra mantune priyai sing kajian keringan jadi ojo pisan pisan dade ake kuceme prajani wong tua lan aku barang iki kok isih terus merindil wae nalik didawi ibu tuku prabot anjar minongko isih isih omah sing dipandang murwat yang kerawan tamu-tamune bapak dan ibu supaya jauh nguciwani kursinya kaya diganti kursi sudut sing empuk ibu lingsem menawang pasional tamu kok terus dilinguh ke kursi gambangan kaya mengkonu kuwi ngona dawe ibu murutu aku yang dipikir sejati ini durung mancini aku kududuku barang-barang sing kanggu ku kelebu mewah kaya mengkonu kuwi apa maneh ibu murutu aku kuwi tiba iya mung obotok tanpa kerso melu cucul duit setitik setitio duit tabungan soko oleh kongulumpu akis satu semoga satu kepeksa ndak dudah iku wae isih durung cukup isih dadak kudu ndak utanga ke soko koperasi supaya bisa kukursi sudut sing lunggu wane empuk sing sak terus pancen kerep dilenggai dewi dining ibu murutu saban jenengane iku rawuh merene ibu murutu aku saya dina ugasan saya gede campur tangan di keluarga ku saya 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 bisin jenengane iku banjir ngebrok di kine pisang orang kundur kundur kateng termaning bali wismaku sang soyo rusak bucuku anggone nyambut gawe dadi penjahit cilik cilian asile dadi ora tumonjo babar pisang mergo saking kerep dirusui dening ibu yang ngentikan ngono saban saban yomuni yang utang nanging sajeki ora tahu nyaur bar spisa niki wai bar aku golek no duit rong yuto wai yan ikita utang temenan wisto orang nanti sesasi wis balik kok wisto punjul sok pokok e mengkondak balik ake sa ane pisang sawi jineng dino ibu ngentikan jaluk tulung nyang aku tenan kok bar iku mongkowe mantuku sing kenondak cak rembukan iku ngentikane ibu mane kebak pengarap arep lan embuh apa sebape atiku iki kok ya isih rumong sewelas marang wong tuwa sing mene ibu ju marang aku iki tanpa tak pikir doa utang koprasiku sing durung percicil kepek sotak jeruk ake maneh yang yang sawijineng dino ngepasi aku mulih soko gelidik lawang omah kancingan rapet ora biasane dik lasmi lungo tanpa pamitan marang aku luh disik kaya ngine iki batinku wiwit kroso rake penak lan durung ilang gemunku dumadaan bapak merotuah kurawuh kapan banget yang penggalie uga ora jenjem sawijin tak aturi lenggah bapak nuling ngep surah sane mamet taked lasmi dene kok wis lungo dadak nganti ora sempat pamit marang aku ojo dadiatimu yonak barno iki mau bojomu ngancani ibune yang kantor kepolisian sektor lama mak dek saya tambah kurak kepenak rasaneng apiku ono opo iki batinku sinambi ngeteni ngedikane bapak sak terus ibumu eh maksudku bekas bekas bojok ku saiki pancen wis ku yak wawadine wang wedok si jiki wi wid mien tan sah gawe perkoro wai seneng ane apos apos lan ele emaneh duit sok olai apos apos kuwi bulabalimung terus kanggu ngebosi cah cah sing dosen nginum minuman kai saiki lagi diperiksa sing kawok ganin kepolusian dawe pensiunan pegawai negeri sing wis jebul wis kepak so megad bujune sing pancen wis kebangetan olai kenemenan kuwi priogagah setengah sepuh iki sajake wis ora kuwat ngampet perasa ane periksani tingkai sing wadun sing tan sah gawe wirange keluarga iku nanti kane bapak janjane ngunu ya wis dikandani bola bali supaya ojon inda agih pakar yan sing ceng kah karuh hukum nanging sajake pancen wis jiri wanci mulai ya tetap ora bisong lereni oleh kupraan iku sejatin malah wis wis sampe yang durung dati mantuku kane dine aku kok isih mene kalunggaran marang dewe manggun dati si jikaru keluarga ku iku rak mong mergo dewe iku bingung kuduar melu sopo kabe sedulur sedulure us ora ono sing genah mbuh podo manggun ono ngendi bekas ibumu iku mbien tak rabi yora mergo aku seneng lantres nomarang dewe ngentikane bapak moro tuaku lantres 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 ambekan lantres bapak nero sakeng ngentikane ibumu si jiki rak mong ibu sambungan jadi duduk ibun las mising sak nane dewe iku mau mong minong kogantine ibun las mising tinggal dunya mergo kunduran nalikong lera ke bojum iku rolikur tahun kepungkur satemene bapak ikim bian yora kepengen ngerabi dewe mong kanggunutupi suarane wong wong ake sing sarwaminir sutarti bekas ibumu iku bian pancen wong sing tau tak jalui tulung supaya ngomong lasmi jalaran aku repot banget saw ditinggal ibune lasmi naliko iku tinimbang cili ane lasmi saben saben dijak mulih menyang umai sing momong luih becek sing momong wai tak kongon manggon ono ngomahku ora urong terus ono panyok robo wosoko tonggo tonggo menawa aku lan wong wadhan sing momong anak kumau nindaki kumpul kebo aku ngeman lasmi mula kant rosa kepeksa banget aku ya banjur ngerabi sutarti kui ngeri 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 Terima kasih.